Sinar matahari mengandung spektrum ultraviolet A atau UVA, UVB, dan UVC. Radiasi UVB yang ada di sinar matahari ini ternyata sangat bermanfaat loh untuk kita, karena ternyata dapat membantu perubahan vitamin D yang tidak aktif menjadi bentuk vitamin D yang aktif di bawah kulit kita. Vitamin D adalah vitamin lalut lemak yang dibutuhkan untuk berbagai proses metabolisme yang ada dalam tubuh kita. Vitamin D tidak hanya berperan dalam pembentukan tulang, tapi juga dapat berperan sebagai anti-inflammasi, meningkatkan sistem imun tubuh, dan memiliki efek antioksidan. Nah, pada kasus COVID-19 ini ternyata vitamin D berdasarkan penelitian mampu berperan sebagai imunomodulator. Selain itu, vitamin D juga mampu menghambat sitokin-sitokin pro-inflammasi dan interleukin pada kasus COVID-19, sehingga dapat mencegah perburukan kondisi dari pasien. Selain itu, vitamin D juga mampu meningkatkan kadar glutathione yang ada dalam tubuh kita, yang dapat berperan sebagai antioksidan sehingga mampu menurunkan respon peradangan. Nah, kapan sih waktu berjemur yang tepat? Di Indonesia yang termasuk negara tropis, berjemur dapat kamu lakukan pada pagi hari, sejak matahari terbit sampai jam 9 pagi, dan sore hari pada jam 3 sore selama kurang lebih 10-15 menit sebanyak 3 kali dalam seminggu. Karena paparan siram matahari pada jam ini sudah dapat meningkatkan konsentrasi vitamin D dalam tubuh kamu.